Intro Halo pemirsa setiap Fibis News berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis News Trending Topics Berita-berita dalam negeri Badan pusat statistik mengumumkan kepercayaan pebisnis tanah air terhadap prospek bisnis periode kuartal ketiga dan juga kuartal terakhir tahun ini meningkat Indeks tendensi bisnis pada Q3 2015 naik sebesar 106,04 dibandingkan sebelumnya sebesar 105,46 Posisi cadangan devisa penurunannya sebagai wajar dalam rangka stabilisasi mata uang Posisinya masih relatif aman pada 7,1 bulan impor yang dua kali di atas standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor Kenaikan bunga defed nantinya lebih bersifat normalisasi perekonomian moneter Amerika Serikat Kemungkinan pasar tidak terlalu bergejolak lagi seperti pergerakan selama ini Kurs rupiah berhasil mempertahankan penguatannya meski dana asing mengalir deras keluar dari bursa saham lebih perdagangan 10 November Kuatnya mata uang rupiah hari ini didorong hasil lelang obligasi pemerintah yang berhasil mencapai target dana sebesar 9 triliun rupiah dari penawaran 13,6 triliun yang masuk Pasar obligasi rupiah ada di sisi defensif Sementara terlihat dukungan yang kuat untuk obligasi tenor 10 tahun dengan yield 8,66% Minat beli yang kuat berasal dari nama asing tunggal Sementara semua partisipan dari perusahaan negara sampai pihak asing di luar negeri menjadi penjual Sepanjang perdagangan bursa saham Indonesia pada hari 9 November Sektor industri dasar kembali menjadi pemberat laju utama pelemahan di HSG Di antara semua sektor yang mengalami kelemahan Dimana emiten sektor ini yang mengalami penurunan tertinggi adalah saham emiten PT Indusmen Tunggal Perkasa TDK atau IMTP Berita-berita luar negeri Dari laporan ANZ Group tercatat penelaman iklan lowongan kerja pada bulan Oktober dari bulan September dilaporkan Bahwa iklan pekerjaan via internet meningkat 0,3% pada Oktober sebelumnya kenaikan mencapai 4% Sebaliknya iklan lowongan nol di surat kabar meningkat 3% setelah bulan sebelumnya hanya 2,6% Dari Survei Biro Statistik Nasional Tiongkok sepanjang tahun sejak bulan Januari hingga bulan Oktober lalu Investasi real estate naik 2% dari tahun sebelumnya menjadi 7,88 triliun yuan Dari bulan Januari hingga bulan Oktober lalu Namun pertumbuhan ini 0,6% lebih lambat dari nilai 3 kuartal pertama Harga karet tokom pada pedagangan Rabu pagi 11 November terpantau berhasil membukukan kenaikan Harga karet alami berjangka untuk kontrak paling aktif yaitu April 2016 ini dibuka naik Dan berhasil melanjutkan pergerakan di zona positif Kemana kenaikan harga tokom terdorong ribonnya harga minyak mentah Dolar Amerika Serikat naik di seluruh dunia dengan kenaikan tingkat bunga di bulan Desember Kelihatan sangat nyata Data employment dari Inggris dan Australia Didato dari Mark Carney dan Mario Draghi Untuk data GDP Jerman perjualan ecaran Amerika Serikat semua memberikan arahan bagi pasar forex Berita terakhir, harga emas kembali lanjutkan pelemahan pada penutupan pedagangan Rabu dini hari 12 November Dan gagal memanfaatkan pelemahan Dolar Amerika Serikat Namun masih tetap tertekan sentimen keyakinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada bulan Desember ini Pelemahan ini merupakan level terendah dalam 3 bulan Demikian program FIBIS News Trending Topics untuk pekan ini Sampai berjumpa pada edisi berikutnya Selamat berakhir pekan Salam FIBIS Terima kasih kerana menonton!